Mengejutkan Andai saja hari-hari ini Tri Risma Harini atau Risma Yang menjadi gubernur DKI Jakarta Bisa dibayangkan Apa yang terjadi Polisi dipastikan bakal kewalahan Saking banyaknya netizen yang dilaporkan Dan harus ditangkap Penjara bakal penuh Beban negara Kemenkumham bakal kian berat Menampung dan harus memberi makan Para penghina Risma Gegara dianggap menghina Risma Menyebut Risma seperti Kodok betina di media sosial Zikria Zatil asal Bogor, Jawa Barat Dicokok dan digelandang polisi ke Surabaya Ibu tiga orang anak Termasuk seorang batita yang masih harus disusui itu Harus meringkuk Di penjara menunggu persidangan Ya Zikria melalui unggahan di akun Facebooknya Memajang foto Risma tengah duduk di tepi sebuah sungai atau kolam Dengan komentar Anjir Asli gak kak habis Nemunih sang legendaris Kodok betina Mengadukan Zikria Mengadukan Zikria ke polisi Langkah Risma inilah yang kemudian banyak disoal Sejumlah aktivis melaporkan Risma Kelembaga Om Dusman Dia menilai telah menyalahkan kewenangan Atau abuse of power Penghinaan seperti dituduhkan oleh Risma Adalah delik aduan Bila memang merasa terhina Sudah seharusnya Risma sendirilah yang mengadukan Bukan menggunakan Biro Hukum Yang notabene Dibiayai oleh uang pajak rakyat Tidak siap menjadi pejabat publik Banyak yang menilai Risma tidak dan belum siap menjadi pejabat publik Baperan dan emosional Video dan link berita Risma memaki-maki bawahannya Dengan kata-kata kasar Kembali beledar Luas di medsos Publik lantas membanding-bandingkan Sikap Risma dengan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dibandingkan dengan Anies Pembulian terhadap Risma Tak ada apa-apanya Bagi Anies Tiada hari Tanpa dibuli Rasanya terlalu banyak olok-olok Yang disematkan kepada Anies Mulai dari pelesetan gubernur Menjadi gak bener Sampai yang lebih sadis adalah Foto resmi Anies dengan pakaian dinas Pernah dirisak Wajahnya dibuat menjadi joker Seorang penjahat psikopat berwajah badut Yang tampil Dalam serial komik Batman Reaksi Anies Sangat berbeda dengan Risma Dia hanya tersenyum Dan mengaku tidak akan pernah melaporkannya Para penghinanya ke polisi Setiap warga negara Menurutnya berhak menyampaikan kritik Seorang penjahat publik harus mau dikritik Harus Bahkan di Caci Maki pun Harus biasa-biasa saja Gak boleh baper Kalau di wilayah publik Jangan minta dipuji saja Di wilayah publik itu harus siap dicaci Maki Diminta turun atau naik Itu prinsipnya sama Dicaci tidak tumbang Dipuji tidak terbang Tegas Anies Wajar Bila publik kemudian Membanding-bandingkan dengan Anies Di kalangan pendukung pemerintah Risma tampaknya didorong-dorong Menjadi kompetitor Anies Di Jakarta Foto-foto Dan Risma yang terkesan Merakyat beredar luas Di Medsos Risma terlihat Tengah mengatur lalu lintas Di tengah derasnya hujan Aksinya mengecek saluran gorong-gorong Ketika kota Surabaya Tengah kebanciran Sampai Foto yang kemudian Di komentari Zikria Para penentang Anies Mengusung narasi Bila Risma menjadi gubernur DKI Jakarta Dia akan menjadi Good bener Beda dengan Anies Risma sendiri tampaknya juga Menunjukkan intensi yang sama Secara tidak langsung Dia menyerang Anies Dengan nyatakan buruknya Kualitas udara di Jakarta Banyak keluarga Jakarta Pindah ke Surabaya Karena anaknya Asma Begitu ke Surabaya Mereka enggak sakit lagi Kata Risma Saat jadi pembicara di Forum Indonesia Millennial Summit 2020 Di Gedung Tri Brata Jalan Dharma Wangsa Jakarta Sayangnya Klaim Risma ternyata salah Media menunjukkan Kualitas udara Jakarta Lebih baik dibandingkan Surabaya Hal itu merujuk pada Indeks Kualitas Udara Atau Air Quality Index Dan polisi udara Berdasarkan situs Air Visual Dari sisi personal Branding kasus Zikria Jelas menjadi nilai minus Bagi Risma Sangat merugikan Dan bisa menjadi penghalang ambisinya Bila benar Dia disiapkan Dan ingin menjadi Dan mendaki posisi lebih tinggi Termasuk sebagai gubernur DKI Jakarta Sikapnya yang temperamental Tak bisa mengendalikan emosi Di depan publik Menjadi angka merah Di tengah branding Dan marketing politik Keberhasilannya Membenahi Kota Surabaya Yang perlu disadari oleh Risma Dan para pendukungnya Bagi sebagian besar Warga Jakarta Kenangan buruk bersama Ahok Masih sulit dilupakan Jangan sampai Muncul Ahok Baru yang kali ini Dalam bentuk perempuan Bernama Risma Anis dihina Dengan sebutan Anjing Cuma ketawa doang Sengbe hina Nggak dituntut Apalagi di penjara Gubernur DKI Anis Baswedan Kerap menerima hinaan Bukan saja di media sosial Atau dunia maya Berupa tulisan Tapi Juga di dunia nyata Lewat demo-demo bayaran Salah satu yang heboh Saat itu adalah Pada 2018 Ada pasukan gagal move on Demo di DKI Salah seorang pendemo Ibu-ibu bayaran Berteriak dengan kencang Anis Anjay Bukti video penghinaan ini ada Beredar luas di media sosial Wajah seibu penghinaan ini Juga jelas Gampang sekali Kalau mau diciduk Namun Apa yang terjadi Kemudian setelah dua tahun berlalu Orang tersebut masih bebas Dan tidak ada tuntutan apapun Begitulah pemimpin Tidak berperan Walaupun itu berupa penghinaan Atau cacian Lalu Sekarang ada ibu-ibu Nulis di medsos Kalimat yang dianggap penghinaan Apapun penghinaan itu Memang Tidak pantas Dan lebih tidak pantas Kalau ada pejabat Memenjarakan rakyat Tampar telak Saya didu Saya ingin belajar Kerisma Bagaimana Caranya biar laporan bisa Cepat ditindak lanjuti Wali kota Surabaya Tri Risma hari ini Melalui Biroh Hukum Pemkot Surabaya Melaporkan pemilik akun Facebook Zikria Zatil Seperti yang kita ketahui Dalam waktu yang cepat Selang 10 Dari laporan itu Zikria ditangkap Di Bogor Jawa Barat Oleh tim Satreskrim Polestabes Surabaya Pada Sabtu 1 Februari 2020 Cepatnya proses ini Membuat saya didu ingin Berguru ke Risma Bagaimana caranya Biar laporan cepat ditindak Oleh aparat Saya Hanya ingin belajar Dari ibu Risma Bagaimana cara Melapor ke polisi Agar bisa ditindak lanjuti Secara cepat Seperti laporan ibu Semoga beliau berkenar Ujar mantan Sekretaris Kementerian BUMN Yang kerap Mengkritik pemerintah itu Melalui akun Twitternya Sebelumnya ada warganet Yang menghina Saididu Dengan sebutan monyet Apa Ibu Risma bisa membantu saya Bagaimana caranya Agar orang ini Bisa ditindak seperti Orang yang menghina ibu Ibu dikatakan kodok Ini Saya dikatakan monyet Ini lebih parah Cuit Saididu Saididu lantas menjelaskan Keinginan untuk Melaporkan penghinanya Semata-mata Karena ingin menguji Pendegangan hukum Di Indonesia Saya akan melaporkan Orang ini Menguji bagaimana Pendegangan hukum Di negeri ini Imbuhnya Seperti biasa Netizen lain Memberi saran Kepada Saididu Biar laporannya Cepat diproses Saran saya Supaya laporan Pak Saididu Cepat diproses Oleh Divisiumas Polri Sarannya Bapak harus jadi Kacungnya penguasa dulu Pasti Polri akan lebih cepat Merespon laporan Bapak Mau bukti Silahkan dicoba Ujar akun Ed Alvira Cahyo Berani sekali akun ini Bagaimana Menurut pendapat Anda Terima kasih telah menonton